Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah susunan pusat kontrol atau kontrol center di HP Realme C33 Nah, jadi ini namanya pusat kontrol teman-teman, di mana dia berisi berbagai fitur yang ada di HP Realme kita Dan bagaimana cara untuk mengubah susunan pusat kontrol ini Misalnya menambahkan icon baru atau mengurangi icon baru dan mengubah posisinya Jadi mudah saja, teman-teman silakan masuk ke kontrol centernya, seperti ini Kemudian untuk mengatur susunan pusat kontrol ini, ketuk icon pencil yang ada di bagian atas sini Nah, untuk icon-icon yang ada di daftar pusat kontrol itu terdiri dari mulai di wifi sampai dengan tema gelap Nah, jadi di sini untuk wifi sampai ke tema gelap Nah, bagaimana cara untuk menambahkan icon baru Jadi teman-teman silakan geser, di bagian bawah sini ada beberapa icon yang bisa teman-teman tambahkan Jadi untuk menambahkannya, teman-teman silakan ketuk dan tahan icon tersebut dan kita geser ke atas Misalnya seperti ini Untuk mode penghemat baterai, ini kita ketuk dan tahan Lalu kita geser ke atas sini Dan kalau kita tekan kembali, maka untuk icon penghemat baterainya dia sudah ditambahkan Nah, jadi di sini ada bertambah satu icon baru Kemudian untuk mengubah susunannya, teman-teman silakan ketuk lagi icon pencil ini Lalu kita ketuk dan tahan iconnya dan teman-teman geser ke tempat yang diinginkan Misalnya saya taruh di sini Kemudian untuk hotspot saya taruh di urutan ketiga Kalau kita tekan kembali, maka susunan pusat kontrolnya akan sesuai dengan yang kita atur tadi Nah, jadi untuk mode penghemat dia ada di urutan kedua dan hotspot ada di urutan ketiga Kemudian kalau kita rasa terlalu banyak pilihan icon yang ada di pusat kontrol ini Teman-teman bisa kurangi dengan cara seperti ini Ketuk icon pencil Lalu kita taruh di bagian bawah icon-icon yang mungkin jarang kita gunakan Misalnya icon bagi langsung, ini saya taruh di bawah Lalu untuk akses mikrofon Dan untuk transmisi, ini juga saya taruh di bawah Nah, sehingga untuk susunan pusat kontrolnya jadi seperti ini Jadi dia cuma ada satu, nggak bisa kita geser karena untuk icon-iconnya tadi sudah saya kurangi Nah, jadi seperti itu saja ya teman-teman cara untuk mengubah atau mengatur susunan pusat kontrol di HP Realme C33 Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mun maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh